Halo murid-murid, nama budaya Nah, kembali lagi bersama Miss Intan di pembelajaran semester 2 kali ini Nah, murid-murid masih ingat, di semester 1 kita sudah belajar sampai bab 4 Nah, hari ini bisa akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang kelima Apa saja itu? Nah, disimak ya video pembelajaran kali ini Tapi, sebelum memulai pelajaran, kita membacakan doa dulu ya Yuk, semua tangannya berenjali dan kita berdoa sama-sama ya Namaskara Gata Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abhiwademi Nah, murid-murid, sebelum memulai pelajaran, kita duduk hening sebentar ya Nah, anak-anak sekarang coba kakinya duduk bersih lah Kemudian tangannya diletakkan di atas pangkuannya Oke, nah setelah itu pejamkan mata Dan pusatkan pikirannya Dengarkan dan ikuti apa yang Miss katakan, oke? Oke, sekarang Tarik nafasnya yang dalam Hembuskan perlahan-lahan Kemudian tarik nafas lagi Hembuskan lagi Tarik nafasnya lagi Hembuskan lagi secara perlahan Oke Anak-anak boleh buka kembali matanya Nah, kita lanjutkan pembelajarannya ya Nah, murid-murid, kita sudah masuk di pembelajaran semester 2 Di bab yang kelima Nah, anak-anak boleh lihat bukunya halaman 80 Jadi Disiplin berarti melakukan segala sesuatu dengan baik Disiplin membuat kita lebih teratur dan jauh dari masalah Nah, murid-murid, biasanya disiplin ini identik dengan disiplin waktu Nah, anak-anak bisa perhatikan Apakah anak-anak sudah disiplin waktu atau belum? Nah, contohnya nih Disiplin waktu pada saat bangun tidur Nah, bangun tidur jam berapa biasanya? Ayo, ada yang jam 6 Ada yang jam 7 Ada yang jam 8 Oh, ada yang jam 10 Oh, tidak boleh Tidak boleh terlalu siang juga kalau bangun tidur Karena apa? Karena kalau kita bangun kesiangan Kita bisa menjadi lemas Menjadi males Mau ngapa-ngapain Benar enggak? Coba kalau anak-anak bangun pagi Bangun pagi membuat kita menjadi lebih segar Kita menjadi lebih sehat Nah, kemudian Kalau ada bangun tidur Kita juga harus tidur tepat pada waktunya Nah, tidur tepat waktunya itu pada jam berapa yang bagus, Miss? Tidur yang tepat pada waktunya itu jam 9 Paling lama adalah jam 10 Nah, kalau tidurnya jam 9 atau jam 10 Nanti bangunnya jam 6 pagi Pasti badan kita sudah segar kembali Nah, kemudian Setelah itu Jangan lupa juga disiplin mandi Nah, mandi juga harus disiplin ya murid-murid Kenapa, Miss? Ya, iya dong Kalau tidak mandi Nanti bisa kotor badannya Bisa menimbulkan bau Bisa kotor Kemudian juga menjadi tidak sehat Nah, jadi kita harus mandi pada saat pagi Minimal 2 kali Yaitu pagi dan sore Nah, boleh Kalau mau 3 kali itu juga bagus Pagi, siang, sore Nah, jangan mandi malam-malam ya Karena apa? Karena tidak baik Oke, anak-anak Nah, selanjutnya Jangan lupa juga pada saat mandi Harus menggosok gigi Supaya giginya bersih dan rapi Nah, kemudian Disiplin pada saat makan Nah, murid-murid Kalau makan waktunya sesuai atau tidak Sarapan jam berapa? Makan siangnya jam berapa? Makan malamnya jam berapa? Nah, itu harus sesuai Nah, inilah yang disebut dengan disiplin dengan waktu Nah, murid-murid Buddha juga orang yang sangat disiplin loh Nah, Buddha melakukan segala sesuatunya dengan baik Buddha tidak pernah tergesa-gesa Buddha selalu bangun pagi Makan pada waktunya Cerama pada waktunya Istirahat juga pada waktunya Dan Buddha selalu rapi dan bersih Kemudian, jadilah disiplin seperti Buddha Nah, murid-murid jika kita disiplin Maka hidup kita akan lebih teratur Kita akan menjadi lebih sehat Kemudian, kita juga tidak akan melakukan sesuatu itu dengan terburu-buru Nah, tugas kita juga akan selesai dengan baik Kemudian, kita akan merasa lebih tenang Lalu, kita pun jadi lebih bahagia Nah, jadi sampai disini dulu Materi kita pada hari ini Murid-murid, hari ini kita tutup dengan Menyanyikan lagu Gita Namaskara ya Ayo tangannya bersikap anjali dan ikuti mis ya Mari kita menghormati sang muda Junjungan kita Guru agung amatlah berjasa Mengajarkan kita kesunyataan Sabesata bawantusuki kata Semu semua makhluk hidup berbahagia Sadu, sadu, sadu Namo budaya murid-murid Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati